Meloncar ke TKP, siap, 8-6 Pada malam hari ini kita melaksanakan patroli hunting seperti biasa Untuk sasaran kita, semua jenis tindak pidana ya Yang kita temui di dalam rute perjalanan patroli kita Tim Satuan Patroli Reaksi Cepat Menurut Sabera Proyesta Jambi Kita akan melaksanakan patroli guna melaksanakan pengamanan dan antisipasi kerawanan di wilayah hukum Pota Jambi Tiba-tiba kami menemukan sekumpulan yang ada Ini mana ini? Seusurannya ini ada nggak? Ada, Pak Jumlah, di mana dia? Bojeng tiga ya? Sekarang adanya seusurannya ini? Tiga, seusurannya besar Tidak ada surat-suratnya Ya, jawab dah sini, jawab Hei, sini Sini, sini Sini, sini Sini, sini Gak usah sejum ya, gak mau tersenyum kelihatan sini Pak, Pak, Pak Ini surat motor rumah lagi? Kami di rumah Surat motor rumah mana? Di rumah Huh? Surat motor rumah mana? Di rumah Kucing motor rumah mana? Hilang, Pak Dol Kemudian tim melakukan pemeriksaan Menyakkan identitas kepada Pemeriksaan yang membawa kendaraan tersebut Pak, kamu buka dulu Tas kamu buka-buka Beriksa dulu Barang-barangnya Ini punya siapa nih? Buka ya? Apa ini? Berapa umurnya? Berapa? Tinggal di mana? Mau di sini Nah, tinggal nanti. Ada ke TV-nya? Ke TV-nya mana ya? Apa, rep jalan? Kamu pengguna narkoba ya? Tapi sudah rep jalan, Pak. Aduh kartunya, tapi di situ, di luar. Kamu pakai apa kemarin? Tabu? Iya, Pak. Gimana kau terakhir kamu pakai? Di PP, Pak. Kapan? Itu udah lama, Pak. Udah lama, sebulan. Sudah ditangkap sama poldang. Di mananya kau tangkap? Di dekat cendana. Di dekat cendana? Iya, tanyalah, Pak. Kalau udah percaya, KTP ditahan, Pak. Setelah kita maksud pemeriksaan, kemudian kita tertuju pada salah satu anak perempuan. Yang bersebutan pernah tersangkut dalam masyarakat dina pidani, yaitu narkotika. Itu pakaiannya kenapa gitu kalau cuma mau beli sosis? Kami tidak, Pak. Kami tidak, Pak. Kami beda, kami cuma beli tiga. Itu pakaiannya bukan beli sosis. Sosis, Pak. Tapi pakaiannya kenapa gitu? Kami baru belum kerja, Pak. Kerja di mana? Kami baru belum kerja, Pak. Jualanti. Iya, anda ke sini. Elsie kalian. Lalu udah pulang ya. Iya, Pak. Bapak. Aduh, balik tadi. Lalu kami cekunkan itu. Udah, ya. Udah ya, lalu jaman. Naik dari uang ya. Iya, Pak. Motor, kami lawa kaperista, oke? Jadi kami... Pakaian mana, Pak? Lagi yang motor ke-motor bodoh. Besok. Malam-malam jangan pakai wajib kayak ini lagi ya. Kami janji, Pak. Kita kasih, Pak. 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 Kita pakai mana, Pak. Kami bath. Kami melakukan tindakan karena mereka sebagai pelanggar, jadi kita harus punya salah satu tindakan efek deteran buat para pelanggar tersebut. Kamu menghadapi petugas, kami lagi bertugas, motor tidak ada surat kendaraannya, kamu identitas saja tidak bawa, makanya ini motor makanya kami bawa, nanti besok ambil kelengkapannya, surat-surat kendaraannya, pelanggarannya, setiapnya bawa semua. Kemudian tindakan kami selanjutnya, karena yang bersangkutan tidak memiliki dokumen kendaraan yang sah, kemudian SIM pun tidak ada, kendaraan juga dalam keadaan tidak lengkap, jadi kami mengamankan kendaraan yang sebut untuk dibawa ke koresta. Ketika dalam perjalanan menuju rute yang sudah tentukan, tiba-tiba kami terhenti, karena di depan ada sekelompok anak muda yang berkumpul di tempat yang gelap. Kami nunggu kawan. Kau tadi sudah sekali, kau keluar semua. Keluar lah kayak begini, keluar. setelah dilakukan pemeriksaan ada beberapa orang pemula tersebut ada salah satu kemaja putri yang ditemukan di sana ada surat gak ini? tunggu kawan di mana tinggal? pastur lihat di sini tengoklah selanonya pantas gak? malam, dingin sama siapa disini tadi? di sini sama siapa? di mana kawana? pergi orang tua udah nyari malam orang tua udah nyari malam kayak gini jawab ya tunggu kawan udah biasa keluar malam umur berapa? 16 kalau cowoknya ini? iya kamu pamit gak bapak? pamit, ini jam rangka sekarang ini jam rangka sekarang? ini jam rangka sekarang? pakaian kamu keluar dari rumah kayak gini? kayak gini? kayak gini? kau bawa anak orang ini udahnya setelah kalau pakaian acem ini ini mengundang nafsu nafsu setak kamu cowok berapa orang? CVDWA disini? nunggu kawannya? nggak tak kami kalau melakukan pemeriksaan terhadap perempuan-perempuan yang keluar malam mereka kebiasaannya dari mulai sore mereka sudah berbohong dengan orang tuanya untuk bertemu dengan kawan-kawannya tetapi tujuannya lain sehingga mereka bisa berkumpul di mana-mana tempat bebas sampai waktu yang sampai larut malam bahkan sampai pagi Indonesia jatah tanah airku tanah tumpah daraku disana pelaku berkiri jadi pandung wakuan kami melakukan tindakan hukuman kepada para pengguna tersebut biar merupakan suatu efek dataran atau efek cerah bagi mereka sehingga tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu kemali saat dalam perjalanan kita menuju hotspot yang biasanya berkumpul pemuda ternyata kami disitu berhenti menemukan sekumpulan pemuda lagi berkumpul jadi untuk tim kita laksanakan memeriksaan juga coba mana identitasnya biar kami cek kemalian dan udah punya kartu dah belum? namanya siapa? ya indri ini siapa? rumahnya di mana? kami di deo Jangan lupa lo, ngapain malam-malam waktu bulu jam berapa ini? Hah? Baik ya cewek masih di luar jenis gini? Kenapa? Di sini pakai apa? Di sini pakai apa? Mobil siapa? Hari pak Jeput Yang bawa dia siapa? Yang temen di sini lah, gak dimasukin Hah? Kata dia dibawa? Iya Kata dia dibawa, dibawa sama siapa? Dia nih jemputan Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan serta interrogasi kepada mereka Apa yang mereka lakukan dan berkumpul di tempat ini dengan waktu yang memang sudah taruh tagi Kamu boy, geng, gangster Kamu orang mana? Sekolah sampai mana? Sekolah sampai mana? Kamu aslinya orang mana? Keren banget sih pak Tapi lah pindah ke jambi pak Tapi yang ke jambi? Orang itu mau kerja apa? Memang-menang pak Kita mau kembang Itu gimana itu? Sampai penuh gitu? Dulu nih pak, kali pas masih-masih main diyalah Sekarang? Tidak lagi pak Kita temukan salah satu pemuda yang memang dengan penampilan tidak seperti pemuda lain pada umumnya Kamu dikasih badan sama Tuhan, bukan dirawat malah digituin Telinganya malah dibolong-bolongin, gede banget lagi Itu udah gede banget telinganya Kamu siapa ini? Kamu ngapain disini? Kami gak itu nama? Kerja pak Kerja dimana? Bener ya Sama siapa? Ini mobil? Iya, sama ini mobilnya Ngapain jemput cewek ini? Iya, dia apa? Lah kamu lah ngapain kamu nyuruh dia jemput? Kamu gak jemput tadi pak, dia yang jemput lah Disuruh siapa? Kamu suruh siapa? Itu cewek siapa? Lah ngapain kau jemput? Kau jemput dimana tadi? Kamu jemput dimana tadi? Kami tadi ketemu di mana? Ketemu di jalan? Terus mau dibawa kemana? Iya, dapet jalan-jalan di kubur pulak-pulak kamu dia pak Dari alasan mereka memberikan keterangan Kami mempunyai kecurigaan Terhadap apa yang mereka lakukan di tempat tersebut Ini siapa ini? Kawan siapa? Kamu masih kerja juga? Kami masih belajar pak Ban kita ya pak Kas berapa deh? Tiga Kasih berapa malam-malam nganggap perut? Besok sekolah gak? Ujian Ujian? Hebat ya Luar biasa ujiannya gak belajar Harus ini ujian Kamu harusnya di rumah ya? Kamu harusnya di rumah ya? Ngapain kamu dibawa sama siapa keluar? Nah ini makanya Kamu kan udah mau dewasa juga Lagi ujian Harusnya tahu waktu Kan ujian itu bisa kamu masuk kekolah untuk masa depan kamu kan? Iya Iya ngapain? Sampai-sampai keluar Kamu juga perempuan Baik gak perempuan jam segini masih di luar? Kenapa kamu mau keluar? Hah? Perempuan itu sudah magritu gak boleh ada yang keluar Kecuali kalau sama orang-orang tuanya Ngapain gak mesti pilih masuk keluyuran di jalan kayak gini? Ya? Kamu pulang ya? Siapa yang bawa aja ke sini? Sama siapa? Pakai apa? Nah antar pulang Iya pak Kamu jangan main-main Siapa yang dewasanya kamu? Kamu anak orang ya? Jangan main-main nanti kamu Dosanya kamu tanggung nanti Kita hidup ini cuma sebentar Sementara Ayo pulang Kami mengumpulkan Memberikan arahan Serta menghibur mereka Supaya segera meninggalkan tempat tersebut Membuarkan diri dan kembali ke rumahnya masing-masing Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton